Ki, kapan gue boleh ke situ? Ke rumah? Gak usah, gak usah. Nanti kan jangan ganggu. Anak masih steril. Iya, maksudnya makannya nanya. Iya, boleh. Ntar, ntar udah kabar aja. Kapan anaknya? Ntar gue telepon ya. Ya udah, ntar kabarin ya. Ini yang mau ngapain? Ya Allah, gue makan tuh ya. Ya Allah. Ya Allah. Ntar lu jangan kepecet ini dong. Hah? Ya udah. Ya Allah, gemas. Siapa namanya? Uka-Uka. Uka-Uka. Uka-Uka ya panggilannya? Uka-Uka. Uka-Uka ya panggilannya? Uka-Uka. Uka-Uka. Bangun. Uka-Uka. Bangun. Uka-Uka. Bangun. Berapa kilo sih? Berapa kilo sih? Mas lahir 3,4. Gede juga. Iya pasti, pasti, pasti turun. Pasti turun, pasti turun gak apa-apa. Iya, iya. Eh kok mirip Adam sih? Iya emang sekilas, pas Adam baik. Iya. Mirip kure. Oh iya bener. Gede mirip lu. Yaudah selamat ya. Nanti aku nyusul ya. Nanti aku langsung nyusul nih ya. Tahun depan. Mau cepet. Eh. Tahun depan mau lagi gak? Bareng kita. Ya lu langsung. Lu siapin kembar. Gue siapin kembar. Mau gak? Eh tapi kalau seser gak boleh langsung sayang. Iya kan setahun boleh kan? Gak boleh, dua tahun. Dua tahun? Dua tahun. Entah dua tahun. Yaudah ntar gue pas tahun kedua gue bikin lagi. Jadi gue setahun sekali nih mau keluar. Yang beranak gimana tuh yang beranak? Diarin aja. Dia sekarang tugasnya beranak. Oke. Yaudah selamat ya. Dadah. Eh tunggu. Aku mau screen. Aku mau capture dong boleh gak? Satu. Tunggu. Tunggu. Gak usah avatar. Satu. Boleh di post gak bayinya? Wajahnya boleh? Yaudah satu. Dua. Iya gila. Yaudah ya. Selamat ya. Dadah. Tunggu di rumah ya nak. Iya siap. Dadah. Akhirnya telepon Irwancha sama Zasuke Sungkar. Mereka kan punya baby. Selamat ya. Namanya Ukas. Aku video call ya Allah lucu banget. Jadi termotivasi pengen punya anak lagi. Akhirnya abis itu aku bilang udah kamu mau apa aja aku beliin. Asal kamu jaga biar kita sama-sama reproduksinya bagus. Udah aku mau. Yaudah kamu gini. Kamu mau apa? Aku turutin. Seharian. Asal kamu jangan main kuda. Iya mbak. Tunggu apalagi selama ini. Kamu gak mau liat. Sekian sama Irwan. Udah menimang bayi. Tuh punya bayi gede tuh. Dia juga udah pengen punya adik. Iya. Kamu gak mau ada anak bayi. Nanti aku gak marah-marah deh kalau kamu hamil. Pasti aku mikir dua kali kalau kamu hamil. Iya. Kalau kamu hamil. Marahnya sedikit. Kecuali kalau udah keterlaluan. Kalau enggak ya aku maklum. Enggak. Enggak bos. Gini bos. Aku kasih tau ya bos. Kalau misalnya hamilnya dia enggak buat alasan bos. Enggak bos. Enggak bos. Sayang sayang. Kalau aku hamil. Kalau aku hamil. Aku minta apa aja dikasih ya. Iya. Bener? Bener. Janji aku minta apa aja. Nanti kalau kamu bangun siang atau kamu melet. Sayang kok. Maling aku diemin. Tapi kalau udah keterlaluan. Ya kalau udah. Boleh gak kalau. Kalau aku minta beliin apa beli apa. Semuanya diturutin ya. Heee. Iya. Asal yang normal gitu. Asal yang normal lah. Enggak. Enggak juga tas kroko dua miliar. Satu miliar ya. Ya kalau gitu. Enggak. Nanti aku pasti tau sama anak bayinya. Kalau suatu saat. Itu mau. Waktu kamu lahir. Kamu kamu tuh dimanfaatkan sama ibu kamu. Kamu tuh langsung. Nanti disini. Papa. Papa liatin ya. Tayangannya liat. Waktu hamil kamu. Dia udah ngambil duit papa. Satu miliar. Dua miliar. Karena. Seolah-olah hamil kamu. Kamu tagih nah. Ini ibu kamu gak beres. Iya. Aku akan lakukan itu. Karena itu gak bagus. Janji kalau aku hamil. Iya. Kamu. Aku minta apa aja dikasih. Udah. Ini lah. Gak usah naik kuda-naik kuda. Udah. Kalau perlu kudanya Rafathar. Kita jual dulu. Atau kita titipin. Jangan kan. Rafathar emang mau naik. Rafathar lagi belajar. Gak usah dijual juga. Gak usah dijual. Gak usah. Gak usah. Gitu-gitu. Kamu diem aja dulu. Tenang. Oke. Tuh kamu mandiin tuh anaknya. Cepetan. Cepetan mandiin dulu. Cepetan. Cepetan. Rafathar juga tiba-tiba minta mandiin. Dia sebenarnya alasan aja tuh karena gak mau mandi. Tapi ya udah akhirnya aku mandiin. Setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku. Tadang.